Seorang santri di salah satu pondok pesantren di Ponorogo berinisial M, diduga tewas usai dianiaya empat orang seniornya. Kasus kematian remaja 15 tahun itu berawal saat M dituduh mencuri uang rekan sesama santri lain sebesar 100 ribu rupiah. Atas kejadian tersebut, seluruh santri kemudian dikumpulkan oleh pengasuh pondok. Dari situ M lantas mengakui kalau dirinya memang mengambil uang 100 ribu rupiah. Usai mengakui kejadian itu, kemudian korban dibawa ke ruang kelas oleh sejumlah santri senior. Di situ korban mendapat penganiayaan dari MN, YA, AM, dan AMR. Akibat aksi itu korban kemudian tak sadarkan diri sebelum akhirnya dibawa oleh para pelaku ke rumah sakit pada selasa 22 Juni. Namun demikian, kondisi korban drop hingga akhirnya dinyatakan meninggal pada Kamis 24 Juni pagi hari. Saat ini jasad korban sedang dilakukan otopsi oleh tim forensik rumah sakit Bayangkara Kediri, sebelum kemudian dipulangkan ke rumah MD Palembang. Sofak Bodi, bangunan ke rumah sakit Bayangkara Kediri,